Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati para Bapak-Bapak dan Ibu pada kesempatan sore ini, Alhamdulillah kita semua berkomendah Jayapura, berkomendah Papua, kemudian kepada masyarakat dan kepada agar pada kesempatan sore ini bisa berkumpul dalam langkah untuk sekali lagi kita berpatah muka, berkumpul diskusi tentang kejadian yang membuat luka kita semua, yaitu di wilayah Merauke, Alhamdulillah, di Marah, kemudian berekses sampai ke Papua ini. Kami datang, tidak lagi bahwa tidak lanjut dari Angkatan Udara sudah dilaksanakan, kemudian Panglima TNI juga sudah mengambil tindakan, dan kami ke sini menyampaikan, meyakinkan bahwa apa yang sudah diputuskan oleh pimpinan akan kita laksanakan. Panglima TNI sudah mencobot pemandan dan satpon, kemudian kereta kasai juga sudah ada, kemudian besok akan saya laksanakan pergantian kepada pemandan yang disampilkan. Kami Angkatan Udara, khususnya, memohon maaf yang sebesar-besar, apa setidakkan dua hukum yang dilaksanakan di Merauke dengan kejadian tersebut, membuat luka kita semua, tangkatan udara dan gaya. Kita tidak inginkan untuk ke depan, hal ini terjadilah. Banyak pada sore ini, terima kasih Bapak-Bapak, ibu, kekuatan, agama, masyarakat, berkompindah, yang sudah memberi masukan, di mana ini akan bisa jadikan evaluasi ke depan, demi baiknya, kita ini Angkatan Udara, dan juga mungkin sayang di Bapak-Bapak. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tadi malam sudah urinasi, dan berharap itu jangan terjadi, sebab sudah diambil langkah cepat oleh Bapak Panglima TNI. Jadi saya pikir ini, tidak usah kita buat hal-hal yang mengganggu, tapi pasti di tanggung. Saya kira itu. Bahwa pimpinan TNI Angkatan Udara telah meminta maaf kepada semua masyarakat yang ada di tanah Papua, dan sudah memproses secara hukum kepada kedua oknum pelaku tersebut. Mari kita serahkan kepada pihak yang berwenang dalam proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Mari bersama-sama kita ciptakan suasana Papua yang kondusif, aman, dan damai di tanah Papua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Opinus Soboneab. Saya Ketua Cabang Gerakan Mahasuk Kristen Indonesia Giongkai, Jayapura. Saya menghimbau kepada seluruh warga kota Jayapura agar kita terhindar dari isu-isu rasisme yang berkembang sementara ini di Papua terkait dengan kasus penumpulan yang dilakukan oleh kedua oknum TNI, Angkatan Udara di Merauke. Karena kasus itu sudah ditangani oleh pihak berwajib di Merauke dan kedua pelaku sudah dijadikan sebagai tersangka. Dan lanut Merauke sendiri sudah minta maaf kepada korban sehingga tidak perlu kita besar-besarkan lagi di kota Jayapura. Kami menghimbau seluruh masyarakat secara khusus mahasiswa Universitas Jendrawasi agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan anarkisme di tengah masyarakat seperti mobilisasi massa ataupun demonstrasi karena pada saat ini kita masih berada dalam situasi dan kondisi bencana non-alam pandemi COVID-19. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya!